Seharusnya diundang disini tuh harusnya bukan saya Om Det. Siapa tuh? Ada tuh, ada seorang suami yang kemarin banting tulang. Iya. Harusnya ya, kan itu somasi banget kan. Banting tulang, tapi tulang istrinya. Close the door. Di somasi. Oke. Balik lagi di somasi. Stenar Mike, Peggy Rizan. Kemarin tuh kita pernah bahas tentang orang blunder lapor ke polisi karena dia beli cimeng, yang datang bukan cimeng, dia lapor ke polisi. Kosong, kosong. Barangnya cuma kotak kosong doang lapor polisi karena pasal penipuan. Pasal penipuan. Saya beli cimeng, yang datang kotak kosong. Kurirnya doyan berarti. Ternyata masalah prank-prankan polisi ini sudah sejak dari dulu ya. Betul, betul, betul. Kadang-kadang, apa ya, bukan kita menunjuk kebodohan orang lain, tapi kebodohan orang itu sendiri yang dipertunjukan. Iya, betul, betul. Ya kan, makanya saya bilang prank-prankan polisi ini sudah sejak dari dulu. Betul, iya. Yang sekarang ini dari Palembang. Eh, iya betul. Dari Jambi ya? Jambi. Jambi. Jadi gini, ceritanya nih. Wah, ini menarik sekali. Ada orang buka jasa... Blowjob. Blowjob. Kita bahasa yang santai, jangan kasar kata. Bahasa blowjob. Atau mungkin lebih halusnya adalah, apa ya, pekerjaan menyodok jakun. Iya, kan? Ada orang yang buka jasa tersebut. Iya, iya, iya. Dan orang yang buka jasa tersebut adalah seorang pria. Ya. Sudah, sudah sini, sudah agak aneh, kan? Tepang, ya? Sudah, oh. Gitu, kan? Ya, tapi... Ternyata banyak pelanggan, ya? Iya. Dan yang lebih... Ada lagi, di sini ada pelotusnya lagi adalah... Iya, pelotusnya lagi adalah ketika dia dapat pelanggan, ternyata... Si penyedia jasa tersebut, handphonenya dicuri, uangnya dicuri. Jadi, handphone ilang, duit ilang. Nah, penyedia jasa ini sebagai rakyat Indonesia yang baik dan benar... Betul. Masa harus melaporkan pada polisi. Betul. Datanglah dia ke kantor polisi. Betul. Anda tahu dong, polisi ini lagi banyak masalah, bos. Betul. Anda datang ke kantor polisi, pasti Anda bilang dong, pak... Saya ada curian, uang saya ilang, handphone saya ilang. Diambil klien. Diambil klien. Polisi nanya. Klien? Kerja kamu apa? Saya tukang serpong. Enggak. Saya bukan mengartikan mata saya tukang serpong ya. Tapi ini dari kuping polisi. Karena kalau saya jadi polisi, lu pasti coba ngomong. Diambil. Kenapa? Iya, pak. Saya kan kerja. Ini klien saya. Kerjanya? Ngambil ini kerja saya. Kerja saya. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Gak tahu dong, polisinya. Enggak mungkin langsung tika berhak. Saya ilipakan. Enggak mungkin dong. Bahasa-bahasa yang benarnya apa? Saya yakin ketika orang itu, jadi saya pada saat itu, saya tuh tukang Spong, Pak, gitu. Pasti polisinya kan, apa, Serpong. Pasti dong. Serpong, temennya Patrick, Spongebob. Spongebob, gitu kan. Kan ada kerjaan yang jadi balet-balet Spongebob, betul. Jadi kan pasti di awal, pasti gabungin langsung kayak, gitu kan. Iya, iya. Pasti, apa nih? Tukang apa? Apa? Ini, Pak. Apa? Sampu. Pandi, gitu kan. Anda bayangin di kantor polisi ini, pasti dari satu polisi temennya dateng. Iya. Ada apa sih, Pak? Ini nggak beres-beres, gitu kan, Pak. Ini saya nggak bisa nampak kerjaan di, ya, Nih. Jadi dicuri, uang hilang. Gara-gara dia abis. Abis apa sih, Nih? Abis. Ya ampun. Gitu. Oh gitu. Iya, akhirnya dia ngomong lah ya. Iya, akhirnya dia ngomong. Bahwa saya, pekerjaan saya adalah. Ya, Pak. Apa, apa, apa tadi? Kurang, kurang. Bisa lebih lama. Bisa lebih lambat? Oke. Lebih lambat ya, gitu. Lebih lambat. Nah, anda bayangin yang jadi polisi pada saat itu. Dia bingung nih, pasti polisinya nih. Iya, iya, iya. Oke, ini kasus pencurian oleh tindak kasus sila. Dilihat, lihat. Hukumnya beratan yang mana. Anda seperti menyerahkan diri, gitu. Tapi santai aja orang itu gak bakal kena pasal jadi penista gitu gak bakal. Enggak, enggak. Karena dia bukan penista, dia penisyes. Kan penista. Ini penisyes. Iya, iya. Karena itu pekerjaan dia kan, iya. Tapi dari saya dan Uus, gini maksudnya kita juga gak peduli tentang pekerjaan kalian ya. Walaupun itu salah, secara hukum itu salah. Secara agama itu juga salah. Kita bukan manusia-manusia yang akan menilai atau menilai manusia. Tapi cuman dong. Jangan gitu, atuh. Ya kan aku polisi dong. Sama kalau pekerjaan-pekerjaan gitu, jangan terlalu passionate gitu. Itu makanya kecurian kan? Ya terus, terus, terus. Ya kan pasti gitu kan. Iya dong. Kalau ini sampai merem-merem gitu, terlalu menghayati. Iya. Tolonglah, rakyat kita berhenti nge-prank polisi lah. Tolong, tolong. Yang di luar artis aja udah ada kasus-kasus begini loh. Iya, pokoknya. Iya, pokoknya jadi tamah banyak. Padahal memang ada-ada sajalah pokoknya berita-berita air-air ini ya, yang kaitannya dengan kemaluan ya. Betul, betul, betul. Oh kemarin ada gempa di Jakarta. Nah, kemarin ada gempa di Jakarta. Gimana sih, Pak? Ya, memang karena jeda kejeduk-jedak kejeduk. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Enggak, saya itu cuma pemberitahuan aja kemana ada ketumpah. Kenapa tiba-tiba ada gempa. Iya. Biar ada fungsinya gitu loh, kita ngomongin ini dari tadi. Iya, benar juga. Ngomongin orang, dan ada ini, hujan es di mana itu? Ada hujan es di daerah mana itu? Serius? Hujan es? Badai ya? Badai hujan es? Iya, iya, iya. Esnya tuh bukan salju, segede-gede gini jatuhnya. Kayak ice cube-ice cube yang di kulkas. Depok. Di Depok. Di depok. Nah, itu. Itu mungkin kita bisa tanya dengan ini ya, masalah itu ya. Iya, iya. Tanya sama. Solusinya pasti bikin lagu sih, Pak. Bukan, bukan. Kita tanya dulu aja sama yang itu tuh, yang megang botol. Yang punya remote langit. Yang punya remote langit. Aduh. Itu kalo kejadiannya Depok, aku tinggal tunggu lagu sih. Aku sih kayak, hujan es masyarakatku Depok gitu. Tidak apa, bisa langsung minum segar. Pokoknya kan solusinya macet musik. Lagu. Oh bener. Iya, kita solusinya lagu aja terus. Saya ga berani ngomongin pemerintah, maaf. Saya juga. Saya juga. Tadi dibisikin sama orang Depok sih. Tadi. Udah, udah, udah. Udah, udah, udah. Kuat, kuat. Kita mulai berhenti ngomongin pemerintah deh, Bos. Kenapa emang ya? 2024 deket. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Om Daddy meeting. Gureng. 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 Oke lah. Kita langsung aja. Kita panggil aja deh biasa. Iya, bener, bener. Komika yang sangat merakyat ya. Yang punya hubungan yang sangat organik ya. Gureng. 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 Itu yang hubungan yang sangat organik. Tidak dibuat-buat gitu. Oh, tidak dibuat buat gitu. Bener-bener. Yang grup yang tidak ada settingan hidupnya. Wow. Wow, wow, wow. Jadi kalau di handphone dia itu tidak ada settingan ya, nggak ada setting. Nggak ada, nggak ada, nggak ada. Pengaturan tidak ada. Pure, pure, pure. langsung aja untuk kedua kalinya kenapa Pak takut bukan saya mau ngasal bodoh itu makanya sampai hari ini ngaku ngaku jadi kurirnya pas udah di atas kalau ngurangin 0,1 lah ini plastiknya berat nggak nyampe kosong banget ya kamu bener-bener bener-bener iya Pak jadi siap ya kita tinggal ya sejujurnya gue penasaran matanya-matanya Marcel yang baru karena banyak resahnya ya kata siapa ya Bapak aja bener kaya jarang tidur Hai teman-teman semuanya selamat malam orang-orang saya Marsha Widianto saya adalah opening dari acara somasi ini ya pertama kali saya berani disini tapi saya bingung ya Omdet kenapa saya baru diundang sekarang lagi gitu karena permasalahan saya kan udah mulai turun tuh kemarin yang kasus beli video masa sekarang saya pengen ada masalah lagi hari ini saya takut nih tapi ya begitulah teman-teman ya seperti yang kalian tahu saya adalah si pembeli video itu secara sadar saya membeli video itu Pak siapa tahu kan saya bisa jadi duta bokep ya kemarin ada masa lama Pancasila jadi duta Pancasila Iya kan saya jadi duta bokep gitu tapi yang seharusnya diundang disini tuh harusnya bukan saya Omdet siapa tuh ada tuh ada seorang suami yang kemarin itu kan banting tulang tapi tulang istrinya untuk kamu yang disana yang membanting tulang hey itu bukan tugas kamu itu jobdesknya Undertaker bisa kamu yang lakuin kasian banget ya sekarang dia lagi sibuk bikin CV ya ya karena kan udah ditolak di TV ya terima tuh CV TV oke aduh kasian banget ya tadinya dia kerja temenan sama kru-kru sekarang sama Lina Jobstreet ya selalu email-email ya Aska nggak tahu tuh yang gitu-gitu ya kasihan banget ya dan juga yang seharusnya diundang disini tuh seharusnya bukan cuman saya gitu tapi ada juga Komika yang kemarin baru keluar penjara Fiko kan udah ya Coki Pardede harusnya Pak kenapa Om Deddy mengundang Coki Pardede dia pertama kali di podcast kenapa nggak langsung disomasi aja gitu ketangkep lagi dong Enggak dong dia kan aman permainannya kan biasa Ex Janky kan suka tukang boong Ex Janky ngeles-ngeles karena memang waktu kemarin saya nonton di podcastnya kemarin dibilang katanya waktu ketangkep dia nonton video apa Pak MMA video MMA Coki mana ada orang main video MMA wasitnya nggak ada ya Hai cuma berdua cokin sebuah hajim lagi kita tahu MMK MMA kan di rangkeng kan di ring kenapa mainnya di sofa bed gua baru tahu ternyata MMA di sponsori sama IKEA gua baru tahu banget tuh tapi kan kita nggak boleh sehujuan Pak Uus karena kan ya sekarang kan banyak yang sponsori tinju aja kemarin di sponsori sama sayap kudus kan Holywing sayap kudus bagus catur juga di sponsori sama Om Deddy kan banyak banget orang sponsori-sponsori itu tapi yang saya bingung adalah kenapa permasalahan menonton bokep itu dipermasalahkan untuk temen-temen yang memperasalahkan video misalkan ya laki-laki ya bodo amat lah gitu maksud gua selama lu masih menonton video-video cewek ama cewek berarti satu jalur ama MMA cuman beda genre ya kan lu lebih ke jalur perempuan ya kan kalau lu masih ngelag-ngelag di Twitter pakai lesbi-lesbi video lesbi sama aja sama-sama pelangi udah nggak usah ngejudge lah yang paling parah kan orang yang menonton video bokep tapi di ruang sidang iya emang orang begitu emang suka ya balok di kelopak mata tidak akan terlihat tapi gajah di seberang pulau bisa terlihat keren banget bagus ya terima lucu konklusi iya closing aja kali gue ya tapi saya aneh banget bener sumpah bener-bener aneh kemarin waktu saya nonton video bokep saya bantu MKM pakai uang sendiri dan jadi di ruang sidang dipermasalahkan tapi kamu hei kamu menonton di ruang sidang iya kan temen-temenmu lagi memikirkan bagaimana aspirasi rakyat bisa tertuang tapi kamu menonton hii terus dia alasan apa kepencet iya mana ada orang kepencet 15 detik masih dipantengin iya iya padahal kepencet kan langsung di swipe apa gimana sih bapak ee ngeles aja bapak janggi juga ya iya tukang boong kamu tukang boong aneh banget ya gimana udah jurang banget gak nih kita masuk ke lebih jurang lagi lah ya bapak se***** itu karena orang Indonesia kalo orang Brazil se***** jokes industri emang saya juga sebel sama jokes itu pak tapi itu yang bikin saya kaya jadi harus terima aja lah kemarin pas s***** kita melihat ada berita bahwa dia di dalam rumahnya itu ada 900 miliar ditangkep sama kepolisian jadi di cek 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 tiba-tiba ada 900 miliar di rumahnya jujur saya gak percaya itu saya percaya itu 1 triliun tapi karena pas s***** adalah seorang Kristen yang taat 100 miliarnya untuk perpuluhan kita gak ada yang tau hahaha ayo dong ketawa dong masa nunduk om daddy hahaha masa nunduk ya kan se***** iya jadi kalo pengen tau aliran dananya kemana tinggal cari aja mana yang salibnya masih kinclong hahaha mana yang ibu hahaha saya takut sendiri nih hahaha iya tinggal cek cek aja udah mana gereja yang ibu gembalanya gonta ganti mobil yang pendetanya masuk islam kita gak ada yang tau ada loh temen saya pak pendeta masuk muslim ada ada senang komedian juga orang ciledug pendeta mu'alaf dua kata lucu tuh hahaha pendeta mu'alaf pak tolong backing ya hahaha saya masih ada lagi nih pak tapi tapi bapak lanjut dong lanjut ya hahaha lanjut dong bapak bener belum panas nih masa belum panas hahaha hahaha tujuh menit katanya baru tujuh menit dan kemarin tuh saya membeli video itu tuh secara sadar dengan ya bisa dibilang ada campur tangan dari close the door juga hahaha karena saya mengetahui nomor si Billy Yau itu tau dari karyawan dari close the door what's up makanya saya coba whatsapp saya gak mau sebut nama lah hahaha tapi dia ada disini hahaha hahaha iya iya saya akhirnya whatsapp dia dengan harga 1.400.000 saya gelontorkan untuk membeli dan membantu UMKM pak saya transfer jadi awalnya tuh satu google drive tuh harganya adalah 700 eh bukan eh 550.000 tapi akhirnya gue kirim 1 juta angin segar tuh akhirnya dikirim lagi sama dia nih kak bonusnya wih wih 1 juta dapet bonus satu google drive gue tambahin lagi 400 yang dikirim balik surat panggilan polda akhirnya akhirnya kenalah kasusnya itu kan dan satu-satunya komika yang kena kasus selain dari penistaan dari narkoba gue doang pada gue udah coba tes urin ih di narkoba aman tapi dibirahi gagal hahaha saya gagal pak gagal saya dibirahi saya bikin bingung dan juga bikin susah adalah ketika mama saya nanya gitu jadi pas waktu keluar komedian inisial M keluar tuh namanya mama saya langsung nelpon saya Marcel itu bukan kamu kan dengan lantang saya jawab bukan mah itu m**** saya bilang hahaha 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 itu tapi tidak terjadi karena mama saya kan gak mungkin sebodoh itu kan hahaha terus gue bilang yaudah akhirnya gue ngakuin lah mak iya mak Marcel yang membeli video itu mak kenapa Marcel melakukan itu itu pengalian isu ma saya bilang hahaha isu siapa pertama naik minyak langka waktu itu terus ada beberapa ada keluarga yang membuat negara rugi 14 triliun dan akhirnya yaudah gue mendamaikan aja lah akhirnya gue damai karena memang itulah omongan adalah doa karena gue dulu pengen banget yang namanya dikejar-kejar sama wartawan gue pengen banget jadi waktu itu ada kisah gini pak Raffi Ahmad dikejar-kejar sama wartawan weh gue juga artis nih gue doang dikejar bikin kasus dulu bang oke inilah bokepnya hahaha ini kasusnya dia sampai akhirnya udah gue bikin kasus dan akhirnya gue bisa bilang bahwa ya jangan nonton bokep temen-temen udah kita jangan beli lagi download aja udah karena download gak ada kasusnya masih aman pak masih mau lagi gak nih mau aduh saya sampai saya takut nih mulain harusnya tadi di belakang aja ya saya bingung pak iya pak nah selanjutnya kita akan berbicara masalah karir saya ya saya kan bisa dibilang tadi ada yang bilang katanya saya settingan saya tidak gimmick ya itu benar itu benar menurut kami berdua itu benar karena memang kita menjalankan itu jadi kayak gue sama Selin tuh emang bener-bener se berteman itu sesayang itu saling sayang pak tapi tidak ada yang namanya hubungan pacaran gitu-gitu gak ada karena gue juga masih memikirkan gitu karena Selin kan udah dua kali dia menikah dan gagal kalau sama gue jatohnya hat-trick udah pasti akan gagal lagi nanti tapi kita gak ada yang tau dan gue sama Selin tuh kenapa ya semua apa yang berbeda di stigma orang selalu viral mulu gitu gue nih mentang-mentang gue jelek gitu terus Selin cakep jadi satu akhirnya banyak yang hujat katanya Selin sama Marcel tuh ibarat Mia sama Balmon gitu katanya saking jelek banget katanya katanya beauty and the beast nah iya bener dan yang lo harus pikirin adalah betapa kuatnya gue kalau emang gue bisa jadi sama Selin karena Selin tuh biaya hidupnya tuh mahal banget ya Selin nih punya biaya hidup 5 juta satu minggu khusus buat beli buah anaknya buah anak jadi sebulan tuh 20 juta dalam hati gue ketahuan bikin kebon apain lo beli kan apain gitu gapapa anak lo cocok tanam jadi hafes moon kek biarin aja dan dia juga itu baru buah doang pak belum yang lain anaknya semuanya sekolahnya internasional gak ada di SD Impress yang ada anak-anaknya empat-empatnya gak ada yang tau buku Yudistira sama Erlangga gak ada yang tau gak ada yang tau buku tulisnya juga buku tulis pasti kampus bukan sidu yang tipis banget tuh yang kalo kita ambil tengahnya robek semuanya lu tau kan nah pensilnya juga pasti 2B bukan HB ya Allah HB mah trombosid buat mereka bukan pensil bukan itu berat banget pak berat sumpah itu belum make up belum tar asuransi dan sebagainya iiii jatohnya makan investasi bodong jatohnya ya kan ya kan ya kan mbak kita kering patik tulang tapi bukan tulang istri ya callback keren terima terima callback bagus banget dah gua tapi yang bikin gua pusing adalah gini sebenernya ya yang gua pertanyakan adalah sebenernya selama ini kenapa sih kita lebih deket sama orang lain dibanding sama keluarga sendiri selama ini gua ngerasain itu bener-bener yang bikin gua tersiksa gitu kayak mungkin waktu itu gua mikir oh mungkin ini gara-gara kehidupan keluarga yang susah gitu dan miskin gitu mama gua bapak gua dari dulu berantem terus tiap hari berantem terus mereka berantem sampai akhirnya mereka bilang oke kita bisa ranjang kata dia sampai mereka lupa kalau mereka gak punya ranjang waktu itu saking marahnya kita tiap hari tidur cuma di kasur palembang yang kalau bangun muka kita garis-garis bu tau ya berantem darir 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 tapi itulah bedanya orang miskin sama orang susah kalau emak gua nih dia lagi berantem sama bapak gua mereka akan berhenti karena apa karena rice cooker udah essecek mereka berhenti dan damai dan akhirnya saharapan bareng lagi itulah bedanya kalo orang kaya kan ya mereka didamaikan oleh pengacara Mamخت Islamic didamaikan gara-gara nasi udah mateng udah damai lagi mereka sampe akhirnya gua bingung nih kenapa orang tua gua berantemThe oh mungkin gara-gara ekonomi Akhirnya gua bekerja keras bener-bener keras dari pagi Gua kerja terus Setiap hari Gue tidur Sehari tuh gue tidur Cuman 4 jam Itu udah bersyukur banget Paling minimal 2 jam Tapi di luar sana Ada yang bilang Ih Marcel narkoba ya Ih narkoba Gak semua orang yang keringetan Dan terus kerja keras Narkoba Ada yang nyimeng juga Tapi kan saya aman Saya pernah tes urin disini pak Itulah Banyak yang nanya Kenapa Marcel berani untuk tes urin Di tempatnya Om Dedi Karena memang mama gue sampe kena mental Ditanya terus Mak itu Marcel diajak ngobrol dong Itu biar dia gak kena narkoba Biar dia gak kena lingkungan yang buruk Mak gue sampe kayak begitu Sampe kena psikisnya Padahal Dia udah harusnya hidup nyaman Dengan apa yang gue lakukan kerja keras Tapi gara-gara omongan orang Sampe kena mentalnya Tapi gue bingung gitu Akhirnya gue tes urin Dan aman Gak narkoba Gue dagang doang Gue udah bener itu Udah Saya gak Ya sampe sekarang kalo mau tes urin Ayo bareng pak Bapak tes urin sama saya Tapi bapak juga ikut Iya kan Saya bingung nih tangkepan banyak kok Kemana ya alirannya Udah mulai aman ya Gak aman Oke ntar ada editor Iya gitu pak Bapak ikut sama saya Ayo tes urin Tapi depan saya ya pak Gue kan punya tiga ade ya Ada empat bersaudara Gue anak pertama Jadi kita Gue breakdown akhirnya Adek gue tuh satu cowok Eh dua cowok Satu cewek Kita mulai dari yang cowok dulu Si Julian Julian itu nomor empat Umurnya delapan tahun Tapi dia udah punya utang Di empat warung Perkara momogi Tiga ratus lima puluh ribu Tiap hari Tiap bulan Dan kita kan Bingung ya Kenapa akhirnya dia bisa begitu Akhirnya udahlah Oke tinggal bayar aja lah Si Juan Ini Juan nomor dua Si Juan tuh Adek gue tangannya cacat Yang sebelah kanannya Gara-gara Jempolnya itu Dia pake untuk tawuran Pas waktu tawuran Dia pake wapak Wapak tuh kayak ilmu kebal gitu Akhirnya dia Dateng ke arena Musuhnya bawa celurit Dia cuman bawa serokan Ditahan sama dia celurit Dan Aduh jebol 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 Dia teriak gitu pak Harusnya kan dia teriak Aduh goblok Goblok gitu kan Harusnya teriak goblok gitu Akhirnya Di rumah sakit Saya dateng Saya tanya sama si Juan Juan Lu dapet wapak dari mana? Dari Kiai Saya katanya dia Kan kondisi lagi rame Gue bisikin Juan Kita kan Kristen Tolong Haleluya Puji Tuhan Kenapa lu pake itu Padahal di Kiai Gue udah apal kok Sel Ya bukan masalah apal Lu apal Yesus Kagak goblok Iya dong Jangankan kita umatnya Juan Yesus di paku aja Tembus Apalagi lu Kena celurit Juan Hei Goblok banget ya Kita menuju ke adik gue Yang cewek Ini yang cewek Gak pernah ngutang pak Dia gak pernah ngutang Dan dia gak pake wapak Gak tawuran Tapi yang cewek ini Suka main Tinder Dan 5 bulan lalu Gue match sama dia Kan anj** Masuk 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 Karena lu ketemu kakak lu Di Tinder Jangan swipe kanan Goblok Goblok lu Anj** Masuk Udah gitu Dia Dia ngecet Ada apa Dia di whatsapp aja Jangan di Tinder Terima kasih gue masih Wadiatok temen-temen Ini swipe right Sama adiknya sendiri Aneh banget kan Tapi lu kan seber sekian detikanya Gula juga nih Eh ini mah adik gue Gitu Tapi pas satu kulit Loh kok pake baju gue ya Aneh banget Teman-teman sekali buat Marsha Yang ini di Antong Itu materi-materi on the fun ya itu ya Sebagian Sebagian ya Tapi untuk lebih lengkapnya bisa cek di ntar digital downloadnya Oke Itu ada cerita gue waktu di kepolisiannya pak Oh 4 jam saya disana Waktu saya di telpon polisi Gimana Itu cerita lengkapnya disana Oke Digital downloadnya Marsha di on live fun ya On live fun Digital downloadnya disana Iya Jadi ada digital downloadnya Jadi kan dia gara-gara kasus file Nah sekarang dia bikin file sendiri Biar dia kena orang Gitu Jadi Jadi dia bales dendam Itu lebih lengkapnya saya rinciin pak Sampai videonya saya rinciin Jadi kan videonya kan random tuh Ah pokoknya One stop entertainment lah ya Iya Tapi di file yang dijual Di digital downloadnya Ada barang buktinya gak dikasih juga Itu enggak pak Kalau ada barang buktinya saya datengnya penyebaran Oh iya Iya kan Saya udah mulai hafal hukum Betul hafal hukum Apal die Iya Iya Bawanya kemana tuh Iya Udah hafal penyebar kemana Iya siapa tau ada barang buktinya Iya Saya di gocek sama orang kaya lagi Digocek mulu kita Kena kasus Kena kasus Utam budi Iya Tapi enggak om deh Iya Dapat 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 Oke lah Tapi luar biasa Marcel Lidia Kedua kalinya disamasi Kedua kalinya disamasi Kedua kalinya disamasi Kedua kalinya disamasi Kalau Viko kan dua kali Setelah kena Baik lagi kesini kan Makanya Viko kan gak ngomong Orang Mar Harusnya kan ngomong kan Kalau ngomong kan Kita bisa brolin jangan pake lagi Viko Betul Iya benar Benar Tapi setiap kali yang kedua kali kesini tuh Masih ada masalah dulu ya Oh bener sih Kok lu sama-sama lagi nyari masalah sih Si sama-sama pengen rame ya Iya Iya Gak sekalian promo juga tadi Si on-lifangnya Iya Marcel juga Download-nya dimana? Download-nya ntar ada di comica.id pak Oh comica.id nya Iya Atau ntar di MLE Saya belum tau mau taruh dimana ntar Lu mau ngadu dong Gimana sih? Yah Karena gocek lagi Belum jadi soalnya digital download-nya Tergantung tawaran terbaik lah ya Iya Jadi nanti begitu keluar Silahkan anda ke comica Atau ke MLE Iya ada di sana ya Betul Itu pasti ada dua itu pertarungan pak Maksudnya? Gak jadilah pak Gak di antara itu Lagi picing, lagi picing Lagi picing Ya ada dia lagi picing, saya lagi mancing pak Oh iya bener Cing, picing, mancing, rimah Bagus Bagus Karena itu spesial banget paus Pak Dedy Jadi itu Satu digital download Saya pengen bikin dari tiga kota Yang saya jalanin Jadi Oh jadi rekamannya gabungan Dari tiga lu show Tiga kali itu Tiga kali ini sudah mungkin jadi satu Oke oke Dari kristro Oh iya Harga 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 Belum tau Oh belum tau juga Karena picingnya belum beres Iya Itu dia Dan juga mancingnya juga belum beres Bener Bener Oke Marcel Widianto Silahkan coba Masih ini Masih Dari temen begini masih ada Masih ada Karena biasanya begitu kena kan Gak apa-apa lah Kena juga di bayi negara kan di dalem Oke Oke Saya Masa Widianto Silahkan di Selamat si Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.